Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi menerima berkas persyaratan pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Jambi, Abdul Rahman dan Andi Muhammad Kuntur pada pemilihan wali kota Jambi 2024. Pada hari ketiga pendaftaran, Kamis 29 Agustus 2024, KPU menerima berkas persyaratan dari bakal calon Abdul Rahman dan Andi Muhammad Kuntur dan berkas lengkap dan sesuai. Deni Rahman, Ketua KPU Kota Jambi mengatakan, pada hari terakhir pendaftaran, sudah terdapat dua bakal pasangan calon yang mendaftar. KPU Kota Jambi memberikan bukti serah terima berkas serta surat pegatar untuk dilakukan pengecekan kesehatan lanjutan yang dilaksanakan pada 30 Agustus 2024, sedangkan pemeriksaan kesehatan rohani akan dilaksanakan pada 2 September 2024. Deni menyebutkan, sampai saat ini terdapat dua pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Jambi yang telah mendaftar di KPU Kota Jambi. Selanjutnya, KPU Kota Jambi akan melakukan seleksi administrasi dan mengecek keabsahan berkas persyaratan yang telah diterima oleh kedua bakal calon wali kota dan wakil wali kota tersebut. Dijadwalkan pada minggu ke-2 September, hasilnya sudah dapat diumumkan. Bakal calon wali kota Jambi, Abdul Rahman, mengatakan dirinya bersama pasakannya Guntur, mendaftarkan diri sebagai calon wali kota dan wakil wali kota periode 2024 hingga 2029. Pasangan ini diusung oleh tiga partai, yaitu Nasdem, Gerindra, dan PDIP. Dalam kesempatan itu, Har juga mengapresiasi profesionalitas kerja KPU Kota Jambi pada tahap pampilkada 2024 di wilayah setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini, saya sebagai calon wali kota Jambi, Haji Abdul Rahman, dan pesan Bapak Pemtukur, wakil saya Haji Hadi Wahbap Pemtukur, hari ini bisa mendaftar yang diadarkan langsung oleh partai Pemtukur Bukan Ketua Sugami, yaitu satu partai Peringgara, dua partai Nazem, dan tiga partai PDI. Selanjutnya apa yang kita lakukan Pak? Ya insya Allah sesuai tadi yang disampaikan oleh kami ibu, sebab di tanggal 30 kami akan menyesatkan kembali kebiasaan, kembali kebiasaan, 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 dan insya Allah tanggal 2 kami akan melakukan kursi yang menurutkan ini. Mudah-mudahan kami bisa melalui proses-proses ini sampai nanti kami melalui jam berulut, kami sampai ke tahun yang tanggal 27 November 2004. Dan kami perekonomian ini memohon kepada masyarakat kami, bahwa kami semoga Allah itu kami menjadi poli kebiasaan kami untuk membuat musuh. Pak, apakah diusaha tiga patah yang besar nih, target suara berapa persen? Ya, jelas targetnya kami menang. Timis Pak ya? Timis. Insya Allah. Heru Syaputra, Cik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.